Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian yang dimulai oleh Allah SWT Pada kesempatan kali ini Saya ingin mengajak teman-teman Untuk membahas tentang Zakat harta atau zakat mal Siapa saja yang wajib terkenal Dan kapan ia akan mengeluarkan Maka itu kita lihat dari Nisabnya dan haulnya Apa itu nisab? Nisab itu ialah jumlah harta Yang jadi batas minimum Kalau sudah memenuhi batas minimum ini Maka ia wajib mengeluarkan Dan kedua Haulnya Haulnya itu jumlah waktu Yang menjadi batas kepemilikan Kemudian ia berhak wajib Untuk mengeluarkan harta tersebut Berapa nisabnya Maka nisab batas hartanya Siapa yang wajib kena itu Ialah orang yang berpenghasilan Selama satu tahun Itu haulnya Selama satu tahun Yang memiliki hartanya selama satu tahun Yaitu sejumlah dengan 85 gram emas Atau setara dengan itu Tidak mesti emas Setara dengan itu 85 gram emas Ingat Jangan sampai dibalik Jadi 58 nanti Jadi siapa yang berpenghasilan 85 gram emas Dalam kurun waktu satu tahun Kepemilikannya Maka ia Wajib Mengeluarkan Zakatnya berapa? 2,5% Saja Dari jumlah hartanya Contohnya Sekarang kan harga emas itu Satu Gram itu Ialah Satu juta Misalnya kita bulatkan Satu juta Maka Satu gram Emas yang harga Satu juta Kalau 85 gram emas Berarti 85 juta Kebetulan Misalnya Saya berpenghasilan Setahun Seratus Juta Saya berpenghasilan Setahun Seratus juta Uang saya itu Selama setahun Seratus juta Maka Saya wajib Mengeluarkan Berapa? 2,5% Berapa 2,5% Dari 100 juta Yaitu 2,5 juta Jadi Saya Wajib Mengeluarkannya 2,5 juta Dari jumlah Harta saya Karena 2,5% Lalu Oh Kelihatannya Banyak nih Kalau kayak gini Boleh kita cicir Caranya per bulan Boleh Berarti 2,5 juta Itu Atau 2,5 juta Itu Saya bagi 12 12 bulan Itu Berapa per bulan 208.300 Atau Kita genapkan Jadi 208.500 208.500 Atau Alhamdulillah Kalau 209.000 Seperti Jadi Itu Kita Keluarkan Biar Tidak Berang Karena Kalau Sudah Langkahnya 2,5 juta Mau Keluarin Zakat Ada HP Keluaran Terbaru Ingin Kita Beli Oleh Karena Itu Zakat Ini Zakat Mal Ini Harus Kita Keluarkan Dan Keluarkan Kalau Jumlah Harta Kalian Sudah Dipatok Agama Tinggi Sekali 85 Gram Emas Dalam Kurun Waktu Setahun Masa Kita Tidak Mau Mengeluarkan Hanya 2,5% Orang Yang Tidak Mau Mengeluarkan Hartanya Di Jalan Agama Hartanya Itu Pasti Habis Keluar Tapi Tidak Dengan Jalan Agama Dia Hindari Kota Amal Dia Keluar Dari Bannya Yang Bocor Dia Hindari Zakat Pengumutan Zakat Dia Keluar Dari Biaya Rumah Sakit Yang Tanggung Karena Penyakit Orang Yang Takut Hartanya Habis Di Dalam Agama Maka Hartanya Pasti Akan Habis Tapi Bukan Karena Agama Orang Yang Takut Waktunya Habis Karena Agama Waktunya Pasti Akan Habis Tapi Bukan Karena Agama Bukankah Kita Yang Sebaik Baiknya Ini Waktu Atau Diri Kita Ini Untuk Agama Allah Ini Maka Kalau Kita Merasa Agama Datang Untuk Mengurangi Apa Yang Jadi Milik Kita Semuanya Pasti Akan Habis Tapi Bukan Untuk Agama Oleh Karena Itu Siapa Yang Kepada Siapa Kita Mengeluarkan Zakat Ini Kita Mengeluarkan Zakat Kepada Delapan Asna Itu Yaitu Fakir Miskin Amir Mu'alaf Budha Kemudian Orang Yang Terliputah Orang Yang Dalam Keadaan Visabilillah Atau Berjuang Di jalan Allah Dan Orang Yang Dalam Perjalanan Musafir Maka Kita Boleh Menyerahkannya Kepada Delapan Asna Itu Tapi Sekarang Kan Ada Badan Amir Zakat Nasional Dia Yang Akan Mengelola Harta Kita Ini Untuk Disalurkan Maka Kita Lebih Baik Untuk Mengeluarkannya Kepada Basnas Untuk Dikelola Dan Kemudian Disalurkan Kepada Orang Yang Tepat Menerimanya Jangan Sampai Zakat Kita Numpuk Di Satu Orang Si A Sini Karena Kelihatannya Sedih Sekali Orang Ini Wajahnya Si B Kesitu Si C Akhirnya Yang Yang Pakir Miskin Tidak Dapat Akhirnya Itulah Perlunya Adanya Amir Orang Yang Membadani Pembagian Penyaluran Zakat Ini Seperti Itu Semoga Ini Bermanfaat Ya Teman-teman Jika Ada Yang Belum Dipahami Yuk Ditanyakan Dan Nanti Mudah-mudahan Kita Bisa Membantunya Untuk Menjelaskan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh